Musik 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 Sungai ini adalah anugerah Tuhan. Sungai ini diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Selama di atas gas, itu adalah tanahnya rakyat Sumatera Utara. Siapapun tak boleh ada yang mempati. Karena akhir itu lambang kehidupan kita. Inilah saya ingin mau jadi gubernur. Kenapa saya tak mau anak dan cucu saya susah seperti saya sekarang. Karena ayah-ayah saya dulu membuat saya senang. Saya beranyut itu dari sungai Delhi sampai ke kota, saya beranyut. Bagura dari ujung itu beranyut saya. Masih kecil. Coba kalian sekarang beranyut. Kudisan kalian semua. Kepadang Sungai, 12 meter. Masing-masing 12 meter di pinggir sungai itu tak boleh dipertati. Kenapa? Karena itu untuk dijaga sungai itu. Sungai ini bukan hanya milik kita. Milik sampai anak cucu kita nanti. Dan mulai hari ini sampai 2022, saya bercita-cita sungai kita ini indah. Kita bercita. Kita bercita. Kita bercita. Kita bermain-main. Kayak di kota Surabaya. Malam hari, orang berekelasi di sungai itu. Yakinkanlah saya tak akan mencengkarakan rakyat saya. Karena saya kepingin menjadi kubutur ini. Saya ingin cita-cita saya dalam menjahterakan rakyat saya. Ini demi rakyat Sumatera Utara. Demi ibu kota Sumatera Utara. Sudah dipelajarin, dievaluasi yang harusnya sungai ini sampai selebar 9 meter. 8 meter. 8 meter. Tinggal segitu tuh. Nah itu yang kita tertipkan nanti. Ada yang menembok-nembok. Ada yang bikin rumah orang. Ini harus kita pinggirkan. Sehingga ke depan kota Medan itu clear, bersih. Tidak ada masalah lagi. Tidak banjir. Sehingga rakyat membangun pembangunan. Itu benar-benar punya masa depan. Saya kalau membangun tidak kebanjiran. Sekali banjir itu sampai 200-300 M ruginya Sumatera Utara ini. Khususnya rakyat. Nah ini ya harus kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan hal ini. barang-barang ini dikubung. Karena Venezuela itu lebih agak cheg blindly tinggal rakyat untuk menamping. Ya kendala seperti yang kita lihat ya di kanan-kiri sungai ini kan sudah berdiri pagar-pagar rumah. ada juga rumah itu sendiri yang berdiri hampir sampai ke bibir sungai. Ini sangat menghambat kita. Mereka masing-masing ada yang memiliki sertifikat, ada alasaknya berupa surat camat, surat lurah, yang semua tentu saja kita akan ingin selesai, tidak ada masalah ke depannya sehingga kita bisa kerjakan pelajaran. Bersama ada 93 kakak dan itu rencananya kita seperti disampaikan Pak Gubernur tadi akan diberikan kaliasi yang nilainya nanti ditentukan oleh Pak Gubernur. Mengenai ada klaim bahwasannya tanah mereka, ayo nanti kita duduk bersama-sama, Pemku Medan, kemudian BPN Medan, dan juga Tata Kota Medan kita lakukan pengukuran ulangan di lapangan. Di mana? Supaya clear semua. Karena memang ada aturan-aturan. Bahwasannya lebar sungai itu menurut RT RW Kota Medan adalah 6 meter. Di luar itu ada namanya Sempadan Sungai. Terima kasih telah menonton!